Mobil angkutan umum terbakar di area SPBU di Kabupaten Maros. Api yang cepat membesar membuat sejumlah pengendara yang hendak mengisi bahan bakar panik berlarian menyelamatkan diri. Api dapat dipadamkan oleh petugas SPBU dan pemadam kebakaran dengan menggunakan apar. Kebakaran ini diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik pada mesin mobil saat pengisian bahan bakar. Penanganan awal dari Pertamina cukup bagus. Dia menggunakan apar, cuman api tidak sudah tidak bisa terkendali, makanya kita datang terus kita adakan penyiramannya. Kondisi mobil yang terbakar ini 100% hangus atau gimana? Ya, 100% hangus. Memang ini mobil sebelumnya mengisi bensin disini atau gimana? Ya, info yang terdapat dari Pertamina ya, habis mengisi bensin ada korslet di bagian aki di bawah mesin, nah terjadi kebakaran. Tapi sempat ada ledakan atau gimana tadi Pak? Ya sempat ada terjadi ledakan. Terima kasih telah menonton!